Ambil keberkahan, orang tua kita tuh berkah Cium tangan ulama sampai bulak balik Masya Allah, luar biasa Cinta banget sama ulama, cium tangan orang tua Gak ada sama sekali Percuma gak bakal berkah Keberkahan ulama ada, kiai ada Tapi orang tua jauh lebih berkah daripada ulama-ulama tersebut Ini hati-hati loh Kadang saya suka gedek Orang pada berebut cium tangan Cium tangan orang tua, bodoh amat Makanya saya sekarang-sekarang Akhir-akhir ini males kasih tangan ke jamaah Gak mau, kenapa? Saya takut kalau dia gak cium tangan sama orang tua Saya yang dosa Dia cium tangan ke saya Tapi dia gak cium tangan sama orang tuanya Ini hati-hati, jangan bangga sama yang begitu Coba lihat keramat orang Keramat wali, keramat ulama Ziarah kemana aja Sampai ke Gersik Sampai ke makam keramat Eh, sekalipun itu makam keramat Tak kalah kita datang ziarah Dan kita minta doa sama itu wali Dia bangun, dia angkat tangan Bangun dari pusarannya Angkat tangan doa Buat kita Percuma gak bakal dikabulin Makam orang tua kita di samping rumah Gak pernah kita ziarahin Percuma Ini ayo mikir, kitanya mikir Orang tua walaupun sudah tiada Itu yang diharapin Doa dari seorang anak Apa kata Nabi SAW Anak termasuk golongan yang durhaka Jika dia membaca doa untuk orang tuanya Hanya lima kali sehari selesai sholat Itu tergolong anak yang durhaka Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Coba kita pikir baik-baik Orang tua itu buat kita itu korban Luar biasa Bapak dari pagi sampai malam Panas kepanasan Hujan keujanan Nyari rezeki Buat siapa? Buat anak Buat istri Ibu Ngorbanin diri Tidur susah Madep kanan gak bisa Madep kiri gak bisa Kita ada di dalam perutnya Coba kebayang Kita udah ngerepotin orang tua itu Dari mulai di dalam kandungan Ayo kita pikir Orang tua kita masih ada Sujud di kakinya Cium kakinya Cium tangannya Minta keridoan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi sumtidurar Beliau wali min awliya illah Orang tuanya Di depan para wali Ibunya keluar dari kamarnya Ibunya gak pernah keluar dari kamar Selama 60 tahun Kholwat Kholwatnya seorang ibu Waliyah Ibu dari Habib Ali Kholwat 60 tahun di dalam kamar Begitu ketemu ada wali min awliya illah Ada di dalam rumahnya Beliau keluar dari kholwatnya Mensaksikan kepada wali min awliya Para alim ulama Mereka dia mengatakan Wahai para tetamu Tetamunya Allah Ketahuilah Saksikanlah Aku rido Dengan apa yang telah aku berikan kepada alim Anakku Lihat Kalau orang sudah mendapatkan keridoan orang tua Jadi wali dia Berkah hidupnya Tenang Jabatannya semua Akan diberikan oleh Allah Dunia maupun akhirat Ini bedanya kita sama wali-wali kita terdahulu Orang-orang soleh terdahulu Orang tua di nomor seribuin Temen di nomor satuin Bapak dijauhin Ibu dijauhin Bapaknya orang Ibunya orang Malah dideketin Betul gak lu? Enak muda nih yang biasa begini nih Amak ibu Susah setengah mati Begitu calon Calon mertua Nah Tolong beli kacang Oh siap ibu Ibu sendiri Minta tolong beliin gula Repot Bentar aja ibu Sudah suruh yang lain dah Coba tuh lihat Ingat Mertua sama orang tua Jauh lebih besar Koromahnya seorang mertua Mertua gak ada bekasnya Kalau istri ada mantan istri Mertua gak ada mantan mertua Gak ada Mertua sampai yomil kiamah Tetap mertua Cium tangannya Gak bakal batal Terus akan terus Menerus terus Gak akan pernah batal Gak akan pernah jadi Oh ini mantan mertua Oh kita batal wudu Enggak Tetap Wudu gak akan batal Coba kita lihat Ini sekarang kehidupan Ya Allah Zaman sekarang Anak-anak muda katanya Zaman milenial Semuanya saking milenialnya Hintpon aja kerjaannya Coba kita lihat Generasi kita akan digerus Ini khususnya anak-anak muda Hati-hati Digerusnya generasinya kita Di milenial Dikatakan kita generasi milenial Jangan hidup terpaku Dengan gadget Jangan terpaku Dengan handphone Handphone itu membawa Satu kemaslahatan Iya Baik untuk kehidupan Iya Tergantung bagaimana kita Ngebawanya Tapi kalau sudah Kehidupannya cuma hanya Handphone Coba sekarang Kita udah berhasil diracunin Yahudi menasrahan Bangun tidur Yang dicari apa Mau tidur Apa Lagi makan Lagi mandi Semua handphone Al-Qurannya kapan Lebih sering baca Quran Apa sering baca Whatsapp Itu bedanya Sekarang generasi Siapin dong Waktu Cuma satu lembar Siapin dong Waktu Cuma satu Ain Gak bisa juga Satu ayat lah Baca Persatu ayat Yasin Sadaqallahul azim Gak apa-apa Yang penting niat Untuk memakmurkan Lisan kita Membaca Al-Gur Masa gak ada waktu Hanya semenit Ini kenapa Nabi Dicelanggarain Maulidnya Karena Nabi ini Istimewa Kita gembira Atas kelahiran Nabi Karena Nabi punya Karamah Nabi punya Mu'jizat Al-Quran Lihat Kalau sudah Satu ya Ingat ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saat Isra' Wal-Mi'rad Nih sekarang Saya mau tanya Tau kulit sapi Kulit sapi Bisa dibikin Sendal Betul Bisa dibikin Dompet Betul Tempatnya Hina gak Hina gak Tempatnya Hinalah Didudukin Bener Dompet Didudukin Betul Adanya Sejajar Amapantat Betul Sendal Adanya Di bawah Itu kita pakai Nyerot Najis Kan begitu Hina gak Hina Coba lihat Kalau kulit sapi Ditempel dengan Kover Al-Quran Sampul Al-Quran Mulia gak Dicium Ditaruh di atas kepala Ditaruhnya di dada Gak bisa taruh di bawah Coba kita lihat Lihat Nabi Saat Isra' Wal-Mi'rad Saat Nabi Ketemu Allah Dengan jubahnya Dengan sorbannya Dengan gamisnya Dengan sandalnya Dengan imamahnya Berjumpa dengan Allah Satu Nggak ada yang kebakar Malaikat Jibril Mau datang ketemu Ikut sebarang Allah Nggak bisa Kenapa Pasti akan hancur Nggak kuat dengan cahayanya Allah Dan coba kita lihat Nabi Jubahnya nggak kebakar Kenapa Karena tertempel dengan kulit Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gimana kita sebagai umat Yang ada nama kita Tertempel di dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayuhal Hadirun Ayuhal Hadirun Ayuhal Hadirun Nabi ini kita ni Ya Allah Ya Karim Syafaat diumbar Sama Nabi Barang siapa yang berziarah Kepadaku Saat aku hidup Maupun aku mati Siapa yang berziarah Kepadaku Akan jaminan Mendapat syafaatku Di Omil Qiyamah Nah ini masalahnya Kan kita kalau ke Madinah Duit Mudah-mudahan dibanyakin rezekinya InsyaAllah Bisa ziarah Bisa haji Bisa umrah Bisa kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabban Itu jaminannya Akan mendapatkan syafaatku Di Omil Qiyamah Tapi Nabi tahu Umatnya Nabi ini Gak banyak orang yang punya duit Gak gampang buat jalan Sampai ke Mekah Ke Madinah Apa kata Nabi Barang siapa yang membaca doa Setelah adhan Apa kata Nabi Barang siapa yang membaca doa Setelah adhan ini Wajib mendapatkan syafaatku Di Omil Qiyamah Amin Ya Rabban Diobral syafaatnya Coba kita Masa sekali Sehari itu Lima kali adhan Tiap hari gak tuh Kita baca doanya Lupa kita Kenapa ditutup kuping kita Masyaitan Keasikan Ngedengerin musik Musik bukan berarti Sayang Gak membolehkan Silahkan Suka-suka Kalau musik Tapi saatnya adhan Matiin dong Dipaus aja Jangan Stop Matiin Dengerin adhan Ta'zim Kepada adhan Ini adalah panggilan Allah Lihat para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tak kalah mendengar adhan Dia lagi berpacul Sekalipun lagi macul Begitu dengar adhan Saat dia sedang Mengayun paculnya Allahu Akbar Allahu Akbar Ini pacul dilemparnya ke bawah Ke belakang Bukan ke depan Kenapa? Saat dia naruh Dunia ada di belakangnya Masuk ke depannya Dengan akhiratnya Allah Ini yang sudah pasti Hidup kita betul Kita butuh kerjaan Iya Kita butuh uang Iya Tapi jangan sekali-kali Uang ada di dalam hati kita Dunia yang ada di dalam hati kita Yang Allahnya malah jauh Semakin Allah jauh sama kita Kita makin diroyalkan Masalah dunia Tuh hati-hati tuh Dunia ini Saya memang gak perlu sholat Ibadah Ngaji Taklim Gak usah Rezki saya Alhamdulillah Lobak Jangan pakai Alhamdulillah Kenapa? Disitulah letak Tanda-tanda Allah cabut keimanan kita Disibukkan urusan dunia 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 Dan dunia Sampai kita lupa kepada Allah Dan saat kita mati Iman ditab Cabut Mati dalam keadaan Dihinakan oleh Allah Na'udhu billahi minn Terima kasih telah menonton!